Pemirsa Ketua Komisi 9 DPRD Kota Jambi, Juneidi Singarimbun, meminta agar gerak menanam cabai yang dilakukan pemerintah Kota Jambi sebagai upaya penurunan angka inflasi dapat terus berkelanjutan di tahun 2023. Hal ini agar pemerintah Kota Jambi tidak lagi memasok kebutuhan cabai dari petani di luar Kota Jambi. Gerakan menanam cabai yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Jambi dengan tujuan untuk dapat menurunkan angka inflasi di Kota Jambi dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang salah satunya ialah cabai ini diminta oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi untuk dapat dilanjutkan pada tahun 2023. Juneidi Singarimbun, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, meminta agar gerakan menanam cabai ini dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Jambi hingga memenuhi kebutuhan cabai bagi masyarakat Kota Jambi. Selain itu dirinya berharap agar selanjutnya kebutuhan pokok masyarakat lainnya di pasaran juga dapat dipenuhi oleh pemerintah Kota Jambi. Misalnya sudah turun di 6,07 dari 8 sekian kemarin, tentunya kita Komisi 2 juga mendorong mendorong supaya harga-harga cabai, harga-harga lainnya supaya bisa stabil sehingga tidak menunjukkan inflasi Kota Jambi. Hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah Kota juga, saya didukung oleh DPRD masalah UMKM, tadi pembagian UMKM juga masalah penananan cabai dan yang lain-lain sehingga inflasi bisa ditekat. Sehingga stabilitas harga di pasar-pasar tradisional juga, kita dapat tahu tadi juga pagi tadi cabai sekitaran 32-33. Kita itu sudah harga yang majar, juga kita sangat mendukung program dari pemerintah Kota menggalakkan penanaman cabai di setiap kelurahan di Kota Jambi.